Pemirsa KKN Fakultas Fokasi di Kabupaten Malang membidik desa yang memiliki potensi desa wisata. Melalui KKN ini, Fakultas Fokasi UB menargetkan agar para mahasiswa mampu bekerjasama dengan warga dan stakeholder yang ada di desa untuk menyusun rencana desa wisata. Rencana ini nantinya sebagai pijakan dan dasar bagi stakeholder yang ada untuk melangkah maju mewujudkan desa wisata dengan berbasis nilai lokal yang ada. Tiga kecamatan yaitu Singosari, Karangploso, dan Jabung menjadi lokasi dari KKN Fakultas Fokasi Universitas Brawijaya. Pihak fakultas menurunkan para mahasiswa dari prodi manajemen perhotelan dan desain grafis untuk terjun bersama warga. Menurut Dekan Fakultas Fokasi, Muhammad Khalid Mawardi, salah satu output dari KKN ini adalah adanya kerjasama antara mahasiswa dan masyarakat untuk menyusun rencana desa wisata. Berbagai tahapan nantinya akan berjalan dari rencana yang sudah dibuat bersama-sama. Kita pelajari harapannya mereka bisa membuat rencana kerja, program kerja terkait dengan pengembangan pariwisata. Nah, jadi tidak disesanya karena mereka berlokasi KKN. Dengan supaya nanti masyarakat desa akan bisa mencari atau menemukan potensi yang mereka miliki. Dan itu nanti juga bisa dipulapai dengan kegiatan pengabdian oleh dosen, pengelitian pengabdian dosen yang tujuannya untuk bisa mengembangkan. Mawardi berharap Kabupaten Malang yang memiliki potensi sosial dan budaya yang kuat menjadi modal dalam mewujudkan pengembangan desa wisata sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi warga setempat.